Halo semua, welcome back to my channel Namaste, Assalamualaikum Buat yang baru bergabung, salam kenal semuanya Aku Tresna nih, hari ini kita akan membahas tentang Kenapa banyak orang di luar sana Yang masih bingung untuk praktek Law of attraction, law of assumption, law of polarity Mereka masih kayak takut berharap gitu ya Hari ini aku bakal Bikin video singkat aja Karena aku lupa mau ngecas mic Ini udah low bad guys Oh iya teman-teman, sebelum kita mulai, aku mau mengucapkan terima kasih banget Untuk seribu orang Peserta di Jakarta yang sudah Hadir ke dalam gathering Acara seminarku dan meditasi Bersama, pada saat itu aku tulis Bulan Maret kalau bakal ada seribu orang Yang join di acara gathering seminar offline Jakarta dan alhamdulillah menjadi Kenyataan bener-bener semua Hasil dari scripting yang pernah aku tulis Di buku teman-teman, itu pun organik Aku gak perlu bayar iklan Facebook ads, Instagram ads Google ads, gak perlu, bener-bener semua cukup Pakai kekuatan Word of mouth atau video Orang-orang semuanya datang ke acara gathering seminar offline ku Bener-bener orang yang hebat Semuanya powerful Gila, memang ya Satu frekuensi semua Banyak orang di luar sana yang takut Mau praktek manifestation Atau LOA Mereka bilang Aku takut kalau misalnya praktek LOA Nanti gak kejadian Aku jadi kecewa Berharap Aku jadi sedih gitu ya Mereka berpikir Law of stressor ini hanya sekedar berpikir positif saja Tapi sebenarnya tidak semudah itu Tidak sesimpel itu Kamu harus ada yang namanya lepasin Jadi ketika kamu afirmasi positif Oke, aku bakal diterima di pekerjaan ini Dia bakal ngubungin aku Dia bakal gini-gini Abis itu udah Lepasin ke langit Gak usah ditunggu Ketika kamu lepasin Move on Ya kan? Kamu percayakan Kalau itu akan datang Boom Ada video bonus disini Orang awam akan berpikir ketika lagi praktek manifest sesuatu Untuk menjadi kenyataan Menggunakan law of attraction Mereka akan berpikir Enggak ah Aku takut nanti kalau gak jadi kenyataan Aku malah kecewa Karena udah berharap Nah Mereka yang ngomong kayak gini Karena mereka gak tau gimana cara kerjanya Mereka gak tau gimana cara menggunakan yang benar gitu That's why ada tekniknya Namanya itu let go Atau the power of detachment Kamu gak yang berharap banget Semakin kamu berharap Nungguin Enggak ah Kan berhasil Nah ini banyak orang yang salah Makanya lawanya gak berhasil That's why mereka bilang lawa tuh sesat Lawa tuh bohongan Bullshit Karena mereka belum pernah merasakan keajaibannya Mereka belum pernah merasakan manifestasinya berhasil Gitu Jadi kamu bener-bener Setelah apa yang kamu mau Kamu manifest Percaya Pakai kekuatan pikiran Dan juga hati Sinkron Ask Believe Relax And receive Oke yang selanjutnya Yaitu law of assumption Sama ya Jadi ini connected dengan law of attraction Yaitu Apa yang kita asumsikan tentang sesuatu Maka itulah yang akan terjadi di dalam hidupmu Jadi misalnya kamu yakin Kalau si orang ini tuh gak suka sama kamu That's right Dia gak akan nelfon kamu Dia gak akan suka sama kamu Tapi ketika kamu asumsi terus Dan kamu mengatakan kayak Aku yakin kok Dia bakal hubungin aku Aku yakin Dia bakal ngajakin aku jalan Aku yakin aku bakal diterima di perusahaan itu HRD nya bakal nelfon Selamat ya kamu diterima That's right Itu yang akan kamu dapet Teman-teman aku ngeliat banyak yang salah kaprah Ketika lagi praktek law of assumption Untuk membuat seseorang hubungin lagi Ngajakin ketemuan Mengungkapkan perasaan Nelfon Ngechat Ngomong I miss you Ngomong minta maaf Whatever Gitu kan Mereka malah jadi obses Oke di tips yang sering aku bahas Kita jangan Fokus ke 3D live Dia belum ngomongin Dia belum nelfon That's fine Dan seperti yang Neville Goddard bilang Ketika kamu lagi praktek law of assumption Kamu harus be delusional Terus-terus Afirmasi Asumsi Kalau dia akan hubungin kamu Dia akan Mengungkapkan perasaan Dia akan Ngajakin kamu ngedek Misalnya Tapi banyak cewek yang jadi obses Mereka melakukannya terus-menerus Sampai Kak kalau aku gak stop Nanti dia gak akan hubungin aku That's not how it works Kalau kamu mau Tips dari aku ya Attract specific person Kamu harus stop Let's say 1 minggu 2 minggu Stop Abis itu kamu move on Nah yang selanjutnya Tentang law of polarity Oke di alam semesta ini Ada energi Berlawanan Yaitu seperti Malam Dan siang Panas Dingin Kutub utara Kutub selatan Ada feminine Ada masculine Ada orang jahat Ada orang baik Ada orang positif Ada orang negatif Nah ini semua sudah hukum alam Contohnya kamu mau update Apapun di sosial media Mau itu positif atau negatif Pasti Ada aja orang yang nyinyir Atau julid ke kamu Misalnya tentang keberhasilan Prestasi Lagi jalan-jalan Amal Ya kan Pasti ada orang yang Ngata-ngatan kamu Misalnya apa sih Nora Apa sih berlebihan Apa sih gini-gini That's fine Karena orang-orang seperti itu Kita gak bisa kontrol Selalu ada orang negatif Di dunia ini Ada orang jahat Memang sudah hukum alam Yin and yang Nah kalau kita ngomongin tentang feminine energy Dan masculine energy Itu energy yang ada di tubuh kita Kalau dari lahir Kamu sudah ditakdirkan menjadi wanita Kamu pasti dominan memiliki energi feminine Misalnya 80% feminine 20% masculine energy Begitu juga dengan kalau misalnya kamu laki-laki Dan kamu memiliki energi masculine 100% Itu gak sehat Kenapa? Karena kamu butuh energi feminine sedikit Untuk apa? Seperti relax Terus misalnya caring Sama pasangan Dan lain-lain Begitu juga kalau kamu wanita Kamu memiliki energi feminine 100% Gak sehat Kenapa? Karena nanti jatuhnya kamu jadi males Jadi cengeng Jadi manja Kemana-mana gak berani sendirian Kemana-mana maunya dianterin Jadi bergantung sama siapapun Oke paham ya Sampai sini kita harus balance Yin and yang Tapi bukan berarti juga harus 50-50 ya Kamu bisa lah mengatur energi Kenapa? Karena gini Kalau misalnya kamu cewek Ya kan Tapi kamu lebih dominan energi maskulinnya Let's say 90% maskulin Nanti apa yang terjadi? Kamu gak sesuai dengan fitrah hukum alam Kamu akan ngerasa capek secara jiwa Secara fisik juga Banyak netizen yang komen di social media Itu bilang kalau Ketika mereka praktek menjadi feminine energy woman Mereka jadi feel relaxed Feel beautiful Feels like a queen Karena gini teman-teman Aku dulu juga mantan masculine energy woman Capek banget secara fisik Secara jiwa tuh capek Ketika kita sudah praktek sesuai dengan hukum alam Enak banget Relax di badan kita Udah gak ada lagi overthinking Teman-teman everything is connected Ketika kamu sudah praktek ini semua ya Ilmu hukum alam Hukum tarik-menarik Law of traction Law of polarity Law of assumption Everything is connected From one another Maksudnya apa? Kamu akan relax hidupmu Kamu akan lebih legowo Atas apapun yang terjadi Misalnya kamu ditinggal sama pasangan Kamu ditolak Kamu akan legowo Yaudah Karena gini Ibaratnya kalau misalnya kalian Tidak ditakdirkan berjodoh Kamu mau jungkir balik Berusaha Sampai nangis darah Gak akan bersatu Everything happens for reason Everything is connected Saat ini Kamu gak tau Alasannya kenapa ini semua terjadi Kamu akan connecting the dot Kamu akan tau Alasannya nanti di masa depan Selang berapa tahun kemudian Kamu akan nengok ke belakang Oh ini toh jawabannya Kenapa dulu aku gak bersatu Dengan si orang ini Kenapa aku dulu gak bekerja disana Ternyata ini loh Jawabannya Makanya ketika Kalian sudah beribadah Ditambah dengan praktek ilmu hukum alam Hidupmu akan relax Orang-orang yang bilang Ini ilmu sesat Ada juga tuh netizen di tiktok Di instagram Yang bilang Kalau law of polarity Feminine masculine energy Itu aku sendiri yang bikin-bikin Kenapa? Karena mereka Masih ketrigger Mereka masih ada luka Trauma Yang harus disembuhkan Dan mereka rata-rata Masih ada di tingkat Kesadaran 3D 3D consciousness Please jangan pernah Kamu berdebat Dengan orang-orang yang masih ada Di like mindset Oke Kamu udah ada di atas Udah ada di level positif Sedangkan kamu Ngabisin energi Berdebat dengan orang-orang Yang masih ada di tingkat Kesadaran disini Buang-buang waktu Beb Buang-buang energi Jadi please Protect your energy Simpan energi Kamu aja Orang-orang seperti itu Mereka akan sadar Dengan sendirinya Ketika udah kena batunya Mereka belum Dapat calling di kepala Untuk memperbaiki diri Untuk belajar ilmu self-development Dan frekuensi mereka Belum sama dengan kamu Oke singkat aja Video kali ini Tapi semoga masuk ya Semoga gak bingung Intinya Kalau kamu mau Gak kecewa Kamu mau Tetap happy dan relax Kuncinya adalah Lepasin ke langit Apapun yang kamu doakan Apapun yang udah Kamu terus di scripting Lepasin Gak tau kapan terjadinya Masalah waktu itu misterius Kita gak pernah bisa tau Kapan Oke Jadi aku mau Setelah kamu nonton video ini Gak usah megang hp kamu Terus ngecek Mana ya Sampai sekarang Kok dia belum hubungin Kenapa ya Kenapa ya Jangan lama-lama Kamu ada di 3D Karena realita yang sesungguhnya Itu ada disini Dan juga disini Oke guys Thank you so much for watching See you in my next video Bye-bye Bye-bye